Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Grand Lombok Oke di video kali ini Gue mau mereview dan Menjelaskan tentang cara Menggunakan digital multimeter ini guys Ini digital multimeter Merknya ZOI ZT02 Ya guys ya Jadi mungkin Udah banyak yang tau Alat ini guys ya Terutama bagi orang Yang suka otak atik elektronik Pasti punya alat ini guys Lanjut Gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita unboxing Ya guys ya Oke jadi isi di dalam kardusnya ini aja Selanjutnya kita akan bahas Digital multimeternya guys Ini dia barangnya guys Keren banget Oke Warnanya biru muda dan Abu ya bagian depannya ya Seperti ini Oke belakangnya Biru muda Ini ada Penyangga Penyangganya ya Biar bisa Kita berdirikan seperti ini Keren Dan ini ada tombol juga Ini untuk Pilihannya Dan ini untuk Colokan probe nya Oke langsung aja Kita buka Bagian baterainya guys ya Dia pake Baterai Ukuran berapa nih guys Ini gua buka dulu guys Oh ya Ini ternyata dia pake Baterai A3 ya Dua buah Baterai A3 Oke Gua bakal cari dulu Baterainya ya guys ya Nanti kita akan Nyalakan Yap Ternyata ada yang Terlewat guys Ternyata di dalam tasnya Ini ada baterainya ya Ini baterainya Masih baru tadi Ini udah gua buka Jadi untuk Pembeliannya Kita sudah disertakan Baterainya guys ya Oke langsung aja Kita pasang Baterainya Oke Untuk masang Baterai Jangan kembali guys ya Min di min Plus di plus Yap Selanjutnya Kita tutup kembali Dan jangan lupa Di baut lagi guys Selanjutnya Menuju ke tahap Cara menggunakannya Gas Yang pertama Ini untuk Mengukur Voltase AC Maupun DC Kemudian Disini ada Persen Sama ini Untuk mengukur Frekuensi Oke Kita lihat Di LCD nya Ini ada Tulisan DC Ini untuk Mengukur Voltase DC Kalau pengen Ke AC Kita tinggal Tekan tombol Kuning ini guys Select ya Kuning Jadi AC ya Kemudian ini Untuk Frekuensi Tekan lagi Ini untuk Gak tau Persentase Apa ini guys Kalau kalian tau Kalian bisa Comment di kolom Komentar guys ya Oke balik lagi Ke DC ya Kita akan Mengukur Voltase DC dulu guys Oke Disini ya Oh iya Ini Ada tombol Biru Ini Fungsinya Untuk Disini ada Gambar Kayak Lampu Jadi ini Ditekan Lama Dia akan Menyalakan Lampu Di LCD Biar Memudahkan Kita Membaca Angkanya Oke Gue Akan Cari Baterai Untuk Diukur Voltasenya Dulu Dan ini Ada Dua Buah Baterai Yang ini Baterai Lipo 3S Nah Ini Jangan Lupa Ya Ini Harus Di DC Jangan Sampai Salah Ini Baterai Lipo 3S 11,7 Volt Kita Akan Ukur Langsung Gas Nah Ini Bolak Balik Gak Masalah Nanti Cuma Minus Aja Hasilnya Kalau Di LCD Nah Ini Benar Gas Ini Agak Kendor Ini Gak Gak Connect Nah Ini Terbaca 11 11,69 Volt Oke Jadi Sesuai Ini Baterai Gak Terlalu Penuh Kemudian Kita Tes Voltase Baterai Leon Ini 3,7 Volt 186 50 Tipenya Ini Kalau Full Bisa 4 Lebih Voltasenya Guys Ini Gue Udah Just Full Dan Voltasenya Kebaca 4,2 Volt Guys Jadi Sesuai Ya Cara Mengukur Voltase DC Seperti Itu Oke Kemudian Kita Lanjut Untuk Mengukur Voltase AC Nah Ini Jangan Sampai Salah Ini Harus Diposisikan Ke AC Oke Karena Colokan Listrik Gak Terlalu Dekat Dari Sini Guys Kita Lewatin Aja Pokoknya Sama Aja Kita Tinggal Tes Aja Masukin Prop Ini Ke Colokan AC Nah Ini Oke Lanjut Untuk Mengukur Frekuensi Nah Untuk Frekuensi Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Mengecek Kabel Listrik Yang Putus Gas Jadi Contohnya Seperti Ini Sebentar Ini Gue Singkirin Dulu Oke Ini Gue Pake Kabel Solder Sudah Gue Colokin Jadi Nanti Cara Menggunakannya Seperti Ini Kita Tinggal Tempelkan Aja Ini Ke Kabel Kabelnya Gas Jadi Nanti Akan Terbaca Ini Solder Nyala Kita Tinggal Tempelkan Multimeternya Ke Kabel Listriknya Jadi Nanti Kalau Ada Angkanya Dia Berarti Ada Aliran Listriknya Seperti Ini Nah Kita Turut Terus Kabelnya Ini Untuk Mengecek Kabel Putus Misalnya Ini Disini Ini Sudah Nggak Ada Aliran Listriknya Dia Akan Nol Gas Nah Seperti Ini Jadi Kita Bisa Mengetahui Kabel Yang Putus Dan Nggak Ada Aliran Listriknya Nah Ini Kalau Yang Masih Ada Aliran Listriknya Dia Akan Kebaca 5000 Nah Ini Bisa Kalau Udah Nggak Ada Alirannya Dia Akan Ke Nol Lagi Gas Seperti Ini Jadi Untuk Mengeceknya Kita Pelan Pelan Aja Kita Turut Pelan Ini Ada 50 50 Ternyata guys 50 Hertz Frekuensi Oke Jadi Seperti itu Untuk Mengukur Frekuensinya Kemudian Kita Yang Persen ini Kita Lewatin Aja Ini Ini Jarang Sekali Digunakan Juga Jadi Kita Lewatin Aja Sekarang Lanjut Ke Tahap Berikutnya Ini Untuk Mengukur Millivolt Ini Juga Jarang Digunakan Karena Untuk Mengukur Volt Yang Kecil Mv Ini Millivolt Jadi Gue Nggak Tahu Ini Untuk Mengukur Voltasa Apa Jadi Kita Lewatin Aja Kita Menuju Ke Yang Ini Ini Untuk Mengukur Ohm Resistor Ini Untuk Mengukur Resistor Ini Ada Tulisannya Kemudian Kita Teken Tombol Select Nah Ini Untuk Mengetahui Jalur Yang Konslet Kalau Digabungkan Dia Akan Berbunyi Nah Seperti Itu Tid Gitu Dia Kalau Terhubung Jalurnya Jadi Itu Berarti Konslet Untuk Komponen Komponen Selanjutnya Ini Untuk Mengukur Dioda Dan Yang Terakhir Ini Untuk Mengukur Kapasitor Nano Farad Ada Tulisannya N Nanti Juga Bisa Ke M Mikro Farad Oke Pertama Kita Akan Ukur Resistor Dulu Gue Siapin Bahan Bahannya Dulu Dan Dan Ini Dia Komponen Komponen Ada Kapasitor Dioda Kemudian Ini Ada Kapasitor Lagi Kapasitor Nanti Beda Beda Ukuran Ini Kita Akan Cek Ini Resistor Ini Juga Ada Kapasitor Lagi Kecil Kita Akan Cek Satu Per Satu Nah Ini Pertama Kita Akan Mengukur Resistor Dan Ini Warnanya Seperti Ini Gue Tau Untuk Menghitung Warna Resistor Jadi Kita Ukur Langsung Menggunakan Multimeter Ini Ini Bulat Balik Tidak Masalah Nah Ini Terbaca 9,74 Kilo Ohm Ya Guys Jadi Mungkin Ini 10 lah Bisa 10 Kilo Ohm Ukuran Resistor Nah Ini Jadi Kebacanya 9,79 Gas Masih Dalam Toleransi Kayaknya Ini Resistor 10 Kilo Ohm Kemudian Kita Akan Mengukur Resistor Lagi Dengan Warna Ini Orang Merah Emas Gas Ya Kita Ukur Lagi Nah Ini Terbaca 3,192 Kilo Ohm Ya Gas Ya Kita Ukur Yang Ini Ini Warnanya Ini Pokoknya Seperti Ini Kita Ukur Juga Ini Juga Terbaca 3,2 Kilo Ohm Gas Nah Jadi Cara Membaca Resistor Seperti itu Selanjutnya Kita Lanjut Ke Ini Yang Tadi Ya Kita Lanjut Ke Dioda Mengecek Dioda Ya Ini Kita Balik Dulu Nah Kalau Dia Keluar Angkanya Ini Berarti Diodanya Masih Bagus Ya Coba Kita Balik Kita Balik Ini Udah Nggak Ada Angkanya Kalau Dibalik Keluar Angkanya Jadi Min Plus Disesuai Ini Jadi Seperti itu Mengukur Dioda Ini Masih Berfungsi Diodanya Kita Akan Mengukur Kapasitor Gas Pertama Kita Akan Mengukur Kapasitor Yang Kecil Ini Ukurannya 224 Nano Farad Kayaknya Yang Kecil Kita Cek Nah Kita Cek Ya Oke Ini 461 Ini Agak Error Mungkin Tapi Di atas Itu Tulisannya Nano Farad Jadi Nggak Nampai Micro Farad Masih Nano Farad Ini Kayaknya Kapasitor Udah Rusak Ini Gue Ambil Dari Bekas Dinamo Mobil Mobil Oke Ini Lanjut Aja Itu Udah Rusak Kayaknya Kita Akan Mengukur Kapasitor Yang Ini Ukurannya 100 Mikro Farad Gas Kita Cek Min Ke Min Plus Ke Plus Ya Nah Jadi Ini Terbacanya Ini Nah 108 Mikro Farad Gas Jadi Masih Dalam Toleransi 108 Nah Disini Mikro Farad Terbacanya Oke Seperti Itu Kemudian Kita Akan Ukur Kapasitor Yang Ini 2200 Mikro Farad Gas Coba Kita Ukur Lagi Ini Kakinya Udah Pendek Banget Gas Kita Taruh Aja Di Bawah Gas Ya Kita Tembelkan Agak Susah Karena Kakinya Pendek Banget Oke Kita Tunggu Sampai Angkanya Muncul Nah Disini Terbaca 2125 Mikro Farad Gas Jadi Masih Mendekati Sama Yang Tertulis Disini 2200 Mikro Farad Oke Selanjutnya Ini 1000 Mikro Farad Gas Kita Cek Lagi Apakah Sesuai Juga Oke Ini Terbaca Bentar Gas Belum Muncul Gas Nah Ini 1213 Mikro Farad Gas Masih Mendekati Jadi Untuk Cara Mengukur Kapasitor Seperti Itu Ini Sesuai Oke Jadi Selanjutnya Kita Akan Mengukur Ini Untuk Frekuensi Lagi Lagi Frekuensi Lagi Dan Ada Persen Lagi Ini Gak Tahu Persen Ini Buat Apa Pokoknya Kalian Kalau Tahu Kalian Comment Di kolom Komentar Kemudian Kita Akan Mengukur Amper Amper AC AC Ataupun DC Ini Kita Mengukur Amper DC Nah Gue Siapin Ini Sebuah Lampu DC 12 Volt Kita Akan Mengukur Berapa Amper Yang Dibutuhkan Ini Ini Sudah Gue Siapin Power Supply Ini Sudah Ada Bacaan Amper Nya Nanti Kita Akan Bandingkan Sesuai Atau Nggak Mana Yang Lebih Akurat Ini Ada Pengukur Amper Nya Disitu Tertulis 12,1 Volt Oke Langsung Aja Kita Coba Nyalakan Lampu LED Nah Udah Nyala Jadi Terbaca Disitu 0,10 Amper Gas Jadi Lampu Ini Membutuhkan 0,10 Amper Oke Lepas Kita Coba Lagi Nyala 0,9 Tadi 0,10 Sekarang 0,9 Ya Pokoknya Kisaran Itulah 0,9 Ataupun 10 Sekarang Kita Coba Ukur Menggunakan Multimeter Gas Oke Kita Balik Lagi Ke Multimeternya Jangan Lupa Ini Disetting Ke DC Jangan Ke AC Nanti Nggak Bakal Nyala Oh Iya Lupa Gas Karena Ini Ke Arah Amper Yang Besar Jadi Kita Pindahkan Prop Merahnya Ke Yang 10 Amper Ini Guys Kita Coba Minus Power Supply Kemudian Ini Minus Dari Multimeter Kita Hubungkan Kesini Plus Multimeter Ini Kita Hubungkan Ke Power Supply Ke Plus Power Supply Nah Terbaca 0,10 Amper Seperti Ini Sama Ya Kayak Yang Di Power Supply 0,10 0,9 0,10 Oke Jadi Seperti Itu Cara Mengukur Amper Elektronik Ya Nah Kemudian Nah Kalau Kita Setting Yang Ke Ini M A Ini Mili Amper Baru Kita Pisa Pasang Probe Merah Ini Disini Guys Seperti Ini Nah Jadi Kalau Ini Untuk Amper Yang Kecil Seperti Lampu LED Ini Sebenarnya Kita Bicah Pakai Yang Itu Guys Kita Ukur Ya Oke Jadi Terbaca Mili Amper Ini 102 Mili Amper Jadi Tadi Yang Kalau Amper Kebacanya 0,100 Ya 0,10 Ya Kalau Di Mili Amper Gak Ada 0, Jadi Langsung 10 Mili Amper Seperti Itu Untuk Mengukur Amper Lampu LED Nah Untuk Selanjutnya Cara Mengukur Yang Terakhir Di Multimeter Ini Yaitu Untuk Mengukur Suhu Kita Nyalakan Dulu Lampunya Nah Ini Ada Derajat Celcius Ini Bisa Celcius Bisa Fahrenheit Kalau Untuk Mengukur Suhu Kita Ganti Prop Ini Maka Prop Yang Disediakan Tadi Ini Prop Untuk Mengukur Suhu Gas Oke Kita Colokkan Dulu Jangan Kebalik Hitam Ke Kom Merah Ke Sini Gas Oke Apakah Ini Pengukur Suhu Ini Akurat Atau Tidak Nah Ini Langsung Keluar Suhu Ruangan Ini Ada Di 31 Derajat Celcius Gas Ya Ini Gue Pegang Nah Ini Suhu Badan Gue 36 Derajat Celcius Gas Jadi Bisa Mengukur Suhu Badan Manusia Juga Pokoknya Semua Suhu Gas Namanya Suhu Sama Aja Nah Ini 36 Kita Bisa Tempelkan Dimanapun Tetap Dia 36 Derajat Celcius Oke Sekarang Kita Akan Mengukur Suhu Solder Ini Gas Ini Solder Ada Pengatur Suhunya Kita Setel Ke Kita Setel Ke 200 Derajat Celcius Ini Gak Kelihatan Ya Bentar Gas Kurang Fokus Nih Gua Fokus In Dulu Nah Ini 250 Kita Atur Ke 200 Nah Disini 200 Derajat Celcius Nanti Apakah Sesuai Terbaca Di Multimeter Ini 200 Derajat Celcius Kurang Lebih Sudah Ya 200 Derajat Celcius Kita Coba Buktikan Aja Gas Kita Coba Ini Soldernya Kayaknya Sudah Mulai Panas Kita Tunggu Sampai Panas Maksimal Dulu Ya Gue Akan Tempelkan Di Soldernya Dan Itu Multimeternya Membacanya Masih Naik Terus Gajah Kita Lihat Apakah Akurat 200 Derajat Celcius Ini Masih Naik Ini Mungkin Soldernya Belum Panas Maksimal Nah Ini Guys Oke Jadi Mentoknya Emang Segitu 200 220 Seperti Itu Jadi Seperti Ini 200 Kita Setting Di 200 Derajat Mungkin Lebih Mungkin Kurang Namanya Ini Kan Puterannya Gak Pas Oke Kita Coba Lagi Nah Oke Jadi Mentok Disitu Sampai 220 Mentok Jadi Pengukur Suhu Ini Akurat Keren Banget Pokoknya Gas Multimeter Ini Keren Banget Padahal Ini Kita Setting Ke 200 200 Derajat Celcius Mungkin Soldernya Ini Menurut Gue Bagus Jadi Sesuai Suhunya Oke Jadi Seperti Itulah Cara Mengukur Suhu Ini Langsung Dingin Gak Panas Emang Ini Ini Balik Lagi Ke Suhu Ruangan Suhu Badan Ini Bisa Fahrenheit Juga Bisa Celsius Juga Oke Mantep Banget Nih Multimeter Pokoknya Kalian Wajib Punya Multimeter Yang Tidak Terlalu Mahal Tapi Fiturnya Oke Banget Nih Jadi Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Video Review Dan Cara Menggunakan Multimeter Ini Oke Jadi Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Pokoknya Menurut Gue Multimeter Ini Oke Banget Dan Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh